Ya, kita sering menghadapi diare. Yang dianggap diare itu bisa karena infeksi, bisa karena gangguan fungsi dari saluran pencernaan. Kalau diare lebih dari 5 kali, kemungkinan itu penyebabnya infeksi. Kalau bukan infeksi, karena makanan yang terlalu merangsang, misalnya pedas dan sebagainya. Nah, diare apapun penyebabnya, jangan langsung di-stop. Kebiasaan dalam masyarakat, diare langsung diberikan obat warung yang langsung men-stop. Keliru, karena diare ini mekanisme dari tubuh untuk meluarkan kuman-kuman yang dari usus. Jadi biarkan kuman-kuman itu keluar, supaya kuman tidak tertahan di dalam. Kecuali kalau diare ini lebih dari 20 kali, kita perlu men-stopnya. Tapi hanya sekitar 5 kali, biarkan saja diare. Dari M. King, Rajanya Jamu Tetes, Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.